Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anda semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan teruslah untuk belajar memasak oke pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat olahan dari buah sukun yang sudah matang dan sukunnya kita kukus terlebih dahulu ya oke ini dia bahan-bahannya ada buah sukun yang telah kita kukus terlebih dahulu kemudian dipotong-potong sesuai dengan secara anda untuk memotongnya kemudian ada gula aren kemudian ada garam dan ada perutan dari kelapa muda oke langsung saja pertama-tama kita masukkan garam itu ke dalam perutan kelapanya kita aduk-aduk ini kelapa ini agar menambah rasa gurih ya dan perutan kelapa ini tidak dikukus ya tapi langsung diparut saja dan sebelumnya kelapanya tentunya dicuci terlebih dahulu oke langsung kita siapkan sukun yang telah dikukus tersebut ke dalam piring kemudian kita kita taburkan parutan kelapa mudanya jadi sekali lagi kelapa ini tidak ikut dikukus sebagaimana hanya sukunya tetapi hanya diparut saja ya kelapa yang masih muda bukan kelapa yang sudah tua kemudian akan kita tambahkan dari gula arennya gula arennya kita parut di parutan keju seperti ini ya parut jadi toppingnya disini ada gula aren sama parutan kelapa nah mungkin biasa sering kita temukan olahan sukun itu dibuat digoreng atau goreng crispy nah kita coba seperti ini jadi tanpa minyak hanya dikukus saja semoga resep kami bermanfaat untuk Anda dan menjadi inspirasi jangan lupa dukung terus channel kami dengan like share dan subscribe channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati